Bertempat di ruang pola kantor Bupati, Kamis pagi digelar kegiatan penyerahan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh para penerima SK, yakni dari calon pegawai negeri sipil berbagai formasi. Dalam sambutannya, Kepala BKPSDM Tanja Barat Gatot Suarsodo mengatakan, kegiatan penyerahan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanja Barat ini merupakan hal rutin yang dilakukan Pemkap Tanja Barat kepada para calon pegawai negeri sipil. Penyerahan SK ini pun dinilai sakral dan legal agar identitas para pegawai negeri sipil yang baru mulai bekerja, terdaftar dan memiliki NIP, dan juga terdaftar di BKN Palembang Regional 7. Dalam kegiatan ini ada sekitar 163 orang CPNS yang menerima SK CPNS, dimana dari 163 orang tersebut, tersebar di beberapa instansi, yakni formasi guru 86 orang, formasi kesehatan 43 orang, dan formasi teknis 34 orang. Dengan diterimanya SK CPNS tersebut, Gatot berharap para pegawai negeri sipil yang baru ini mampu bekerja maksimal dan sesuai tupoksi, sehingga terciptanya visi-visi Bupati Tanjung Cabung Barat menuju Tanjung Cabung Barat berkah. Bupati Sipil yang menerima surat keputusan Bupati Tanjung Cabung Barat tentang pengangkatan BNS Dengan rincian, formasi guru sebanyak 86 orang, B. Formasi kesehatan sebanyak 43 orang, formasi teknis sebanyak 34 orang. Dan dapat kami laporkan kepada Bupati, pada saat ini hari ini, hadir dari tiga 163 orang, itu hadir dari 160 orang. Usai kegiatan penyerahan SK CPNS tersebut, Bupati Tanjung Cabung Barat Anwar Sadat mengatakan, kegiatan penyerahan SK CPNS ini merupakan hak para CPNS, yang telah berjuang mengikuti seleksi, mulai dari pendaftaran penerimaan CPNS, ujian SKD dan ujian SKB. Dengan penerimaan SK PNS, kepada calon PNS yang hari ini kita berikan, untuk dapat berikapi nilai-nilai yang kurang di setiap PPD-nya, karena banyak tugas yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, dengan pegawai baru, semangat baru, ya mudah-mudahan tugas-tugas yang selama ini mungkin belum selesai, ya terbengkalai, mereka dapat bekerja sama, menyelesaikan tugas dan kewajiban mereka. Itu yang pertama. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.